Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Yulian Tibasri berikut serotang sepekan BontangPos.id Tahun depan akan ada pemasangan jargas gratis di Kota Bontang Pemerintah Kota Bontang merencanakan pemasangan jargas gratis untuk masyarakat Pemerintah masih melakukan pendataan di masing-masing RT Untuk mengetahui jumlah masyarakat yang ingin mendaftar Sementara sejauh ini tidak ada persyaratan khusus bagi rumah yang ingin dipasang sambungan jargas Adapun realisasi pemasangan tersebut diprediksi baru dilakukan tahun depan Mengingat saat ini masih dalam tahap pengumpulan data Sehingga tidak memungkinkan bila pemasangan dilakukan dalam waktu dekat Ada sekitar 18.000 sambungan rumah yang telah memiliki jargas Sementara kuota yang tersedia kurang lebih 40.000 Kendati begitu alokasi anggaran pemasangan tersebut harus menyesuaikan kemampuan daerah Sebab nilainya pun tidak sedikit Pemasangan bisa berkisar 5 sampai 6 juta Tergantung tempat dan jarak Pembangunan terminal jarak di kilometer 6 kembali molor Akibatnya terminal tidak dapat digunakan untuk mudik kelebaran Terminal darat di kecamatan Bontang Barat dipastikan tidak dapat digunakan Untuk mudik kelebaran tahun ini Pasalnya pembangunan di lokasi tersebut belum juga rampu Terdapat sejumlah kendala sehingga terminal belum dapat beroperasi Diketahui terminal sementara terletak di dekat Simpang Sangata Tepatnya di samping terminal Bespatas Jaraknya sekitar 3,2 km dari terminal yang kini tengah direnovasi Adapun ditargetkan operasional terminal tipe B tersebut pada 30 April mendatang Harga beras perlahan mulai turun Pemerintah Kota Bontang pun memastikan stok dan harga bahan pangan jelang lebaran aman Pemkot Bontang kembali melakukan monitoring harga pangan di pasar Taman Rawa Indah Jelang Idul Fitri Diketahui sejumlah harga bahan makanan terpantau stabil Ketersediaan stok pun dapat dipastikan aman sampai lebaran Bahkan beberapa komunitas mulai mengalami penurunan harga Salah satunya yakni beras sebelumnya harga beras premium sekitar Rp420.000 per karu Kini turun menjadi Rp385.000 Begitu pula dengan harga telur ayam yang mengalami penurunan ASN dan Ketua RT dilarang mudik menggunakan kendaraan dinas Aparatur sipil negara ASN dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk mudik lebaran Wali Kota Bontang Basri Rasa mengatakan Kendaraan dinas sejatinya diperuntukkan memudahkan mobilisasi dalam bekerja Hal serupa juga berlaku untuk Ketua RT yang menggunakan motor dinasnya untuk mudik Mengingat semua fasilitas yang ada ditujukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat Dan bukan kepentingan pribadi Pemberlakuan larangan tersebut sudah berlangsung sejak tahun-tahun sebelumnya Ia pun berharap para ASN memahami hal tersebut Ia tak menampik bila pengawasan juga dinilai sulit Namun ada konsekuensi yang harus ditanggung bila kedapatan menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpos.id Saya Yulianti Basri, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh